Intro Ya hari ini minggu kedua di bulan November Tema firman Tuhan sepanjang bulan ini adalah following Christ Bagaimana mengikut Yesus dan ada beberapa tuntunan buat setiap kita Minggu demi minggu, minggu yang lalu kita sudah dengar tentang Ayub Itu Ayusub yang membaginya Itu agak saja part satu, part duanya hari ini Karena di minggu pertama, minggu kedua Kita belajar daripada seorang tokoh Alkitab yang luar biasa namanya Ayub juga Nanti minggu-minggu berikutnya ada tokoh-tokoh di Alkitab Kita belajar daripadanya Karena semuanya itu tertulis Histori mereka itu menjadi peringatan, menjadi pelajaran yang berharga bagi kita Kita bersyukur ada firman Tuhan yang tertulis Alkitab Ya ada banyak orang-orang disana tertulis Alkitab itu menceritakan dengan Lugas dengan sangat apa adanya Yang baik, luar biasa Tapi yang jatuh pun ditulis untuk pembelajaran Jangan jatuh di lubang yang sama Itulah orang yang bijaksana Orang yang bijaksana itu bukan hanya sekedar orang yang mengaku bijak Tetapi orang yang mau berani bahkan mengakui kesalahan kegagalannya dan tidak melakukannya lagi atau tidak mengulanginya lagi Mengerti? Jadi orang yang bijak itu bukan sekedar orang yang ngaku-ngaku bijak Tapi dia yang benar-benar mengambil keputusan yang benar untuk tidak mengulangi kesalahan yang lalu masa lalunya Belajar, selalu belajar, tidak pernah berhenti untuk belajar Dan hari ini kita siang hari ini kita akan belajar juga dari kebenaran firman Tuhan Dari seorang yang luar biasa yang menawan hati Tuhan Bahkan olehnya Tuhan itu memuji orang ini Namanya Ayub Siap baca firman Tuhan yuk Buka di Ayub Pasal 1 Ayub Pasal 1 Oke Tidak sengaja kalau Fit tidak siapkan di PPT Ayat 1-22 kita akan baca secara bergantian Supaya Rafid pengen belajar untuk kita semua Teman-teman juga punya waktu khusus untuk membaca firman Tuhan Bukan hanya di ibadah sih Tapi di hari-hari, setiap hari menjadi saat teduh teman-teman Untuk belajar baca firman merenungkannya Ada hikmat Tuhan disitu Ada tuntunan Tuhan disitu Ada kasih Tuhan disitu juga Kita betapa bersyukur dikasihi Tuhan berfirman bagi setiap kita Dia bukan Allah yang punya mulut Tidak bisa ngomong Punya tangan tidak bisa menjamah kita Ya kan Punya tangan tidak bisa menjangkau kita menolong No Kita punya Allah yang hidup Dia selalu berfirman Sehingga kita mendengar Dengarkan dia Oke Sudah dapat Ayub 1 Ayat 1-22 Ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan seterusnya Kita selesaikan ya satu perikub ini Siap teman-teman Demikian firman Tuhan Kesalahan Ayub dicoba Ayat 1 Ada seorang laki-laki Di tanah us Bernama Ayub Orang itu saleh dan jujur Ia takut akan Allah Dan menjauhi Kejahatan Ayat 2 Ia mendapat tujuh anak laki-laki Dan tiga anak perempuan Ia memiliki tujuh ribu ekor Kambing domba Tiga ribu ekor Unta Lima ratus pasang lembu Lima ratus Keledai betina Dan budak-budak Dalam jumlah yang sangat besar Sehingga orang itu Adalah Yang terkaya dari semua orang Di sebelah timur Empat Anak-anaknya Yang laki-laki Biasa mengadakan pesta Di rumah masing-masing Menurut giliran Dan ketiga saudaranya perempuan Mereka diundang Untuk makan dan minum Bersama-sama mereka Lima Setiap kali Apabila hari-hari pesta Telah berlalu Ayub memanggil mereka Dan menguduskan mereka Keesokan harinya Pagi-pagi Bangunlah Ayub Lalu mempersembahkan Korban bakaran Sebanyak jumlah mereka sekalian Sebab pikirnya Mungkin Anak-anakku Sudah berbuat dosa Dan telah mengutuki Allah Di dalam hati Demikianlah dilakukan Ayub Senantiasa Luar biasa Ini penting banget Kalau kita merenungkan Kita gali Ini dasyat Etnam Satu, dua, tiga Pada suatu hari Datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan Dan di antara mereka Datanglah juga Iblis Maka bertanyalah Tuhan Pada Iblis Dari mana engkau Lalu jawab Iblis pada Tuhan Dari perjalanan Mengelingi dan menjelajah Menjelajah bumi Lapan Lalu bertanyalah Tuhan Pada Iblis Apakah engkau Memperhatikan hambaku Ayub Sebab tiada seorang pun Di bumi Seperti dia Yang demikian Saleh dan jujur Yang takut akan Allah Dan menjauhi Kejahatan Itu diulang lagi Ayat satu disebutkan Ini ayat yang ke Delapan disebutkan lagi Ayat sembilan Kata demikian Lalu jawab Iblis pada Tuhan Apakah dengan Apakah dengan tidak Mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah Bukankah engkau Dimilikinya Apa yang dikerjakannya Telah kau berkati Dan apa yang dimilikinya Makin bertambah Di negeri itu Tetapi Ulurkanlah tanganmu Dan jamalah Segala yang dipunyainya Ya pasti mengutuk Engkau Di hadapanmu Apakah benar Ayo ayat dua belas Maka Firman Tuhan pada Iblis Nah Segala yang dipunyainya Ada dalam kuasamu Hanya janganlah Engkau mengulurkan tanganmu Terhadap dirinya Kemudian pergilah Iblis Dari hadapan Tuhan Ayat tiga belas Pada suatu hari Ketika anak-anaknya Yang lelaki Dan yang perempuan Makan-makan Dan meninum anggur Di rumah saudara mereka Yang sulung Datanglah seorang Berusul Daripada Ayub Dan berkata Sedang lembus api Membajak Dan keledai-keledai Betina Makan rumput Di sebelahnya Datanglah orang-orang Seba menyerang Dan merampasnya Serta memukul Penjaganya Dengan mata pedang Hanya aku sendiri Yang luput Sehingga dapat Memberitahukan hal itu Kepada Tuhan 16 Sementara orang itu Berbicara Datanglah orang lain Dan berkata Api telah menyambar Dari langit Dan membakar Serta memakan Habis kambing domba Dan penjaga-penjaga Hanya aku sendiri Yang luput Sehingga dapat Memberitahukan hal itu Kepada Tuhan 17 Sementara orang itu Berbicara Datanglah orang lain Dan berkata Orang-orang Membentuk tiga pasukan Lalu menyerbu Unta-unta Dan merampas Serta memukul Penjaganya Dengan mata Pendaganya Aku sendiri yang luput Sehingga dapat Memberitahukan hal itu Kepada Tuhan 18 18 Sementara orang itu Berbicara Sementara orang itu berbicara Datanglah orang lain Dan berkata Anak-anak Tuhan Yang lelaki Dan perempuan Sedang makan-makan Dan minum anggur Di rumah Saudara mereka Yang sulung 19 Maka tiba-tiba Angin ribut Bertiup Dari seberang Padanggurun Rumah itu Dilandanya Pada empat penjurunya Dan robo Menimpa orang-orang muda itu Sehingga mereka Mati Hanya aku sendiri Yang luput Sehingga dapat Memberitahukan hal itu Kepada Tuhan 20 Maka berdirilah ayu Lalu mengoyak jubahnya Dan mencukur kepalanya Kemudian sujudlah ia Dan menyembah 21 Katanya Dengan telanjang Aku keluar Dari kandungan ibuku Dengan telanjang juga Aku akan masuk Aku akan kembali Kedalamnya Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah Nama Tuhan Eh 21 1 2 3 Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa Dan tidak menuduh Allah berbuat Yang kurang Patut Wow Ini luar biasa Lihat Teman-teman baca kisah Ayub Ini satu pasal Padahal ada 42 pasal Disitu dinamika kehidupan ya Wah Ayub Mengalami banyak Penderitaan kisahnya Seperti itu Tapi juga ada pembelaan Dan keadilan Tuhan Dinyatakan Ada pemulihan juga Di ending hidupnya Orang-orang Yang dikatakan firman Tuhan Di ayat 1 dan ayat 8 Diulang tadi apa Ayub itu hidup Saleh Jujur Takut akan Tuhan Dan menjauhi Kejahatan Udah berpikir Ya Empat Hal yang disebutkan tadi Di notice tadi Kalau disimpulkan itu apa ya Kita akan belajar Di sharing firman hari ini Siap Baca dulu Ayat 1 Tapi versi King James Nya David akan Bacakan buat teman-teman Supaya teman-teman tahu Judul firman Tuhan hari ini adalah A perfect and an upright man A perfect and an upright man Kata ini Kata ini David dapat Dari Terjemahan asli King James itu Versi Lama Versi Mendekati Tulisan arti tulisan asli Bahasa Ibrani Seperti itu King James Jadi memang Ini Dalam sekali Nah Versi King James Ayat 1 itu Berkata demikian There was a man In the land Of Us Ya tanah Us tadi ya Whose name was Job Atau Ayub And that man was Perhatikan Perfect and upright And one that feared God And achieved evil Ya disebutkan The man was perfect and upright Jadi Ayub ini disebut Orang salah dan jujur Takut akan Tuhan Menjauhi kejahatan tadi Pakai kata A perfect and upright man Empat Notice tadi Pak David Simpulkan dalam satu kata Yang sering kita dengar Tapi kita mungkin kurang Dalam memaknainya Konsisten Dalam menjalani Menghidupinya Kata itu Adalah Integritas Tahu Apa Integritas Oke David akan Sharingkan ini Tentang integritas Ya Apa itu integritas Teman-teman Teman-teman boleh mencatat ya Karena ini Sangat baik David yakin percaya Apa yang kalian terima Dengar hari ini Akan mempersiapkan Masa depanmu Untuk menjadi orang besar Di tangan Tuhan Ya Kalau engkau Hidupi kebenaran ini Engkau akan menjadi A perfect and Un upright man In the land Dimana Tuhan Tempatkan engkau disana Sungguhan Karena firman Tuhan Jadi Allah menciptakan Dengan firman Jadi semua Firman Tuhan itu Berdaya cipta Jika engkau terima Dengan iman Simpan dalam hati Dan engkau lakukan He will become Engkau akan menjadi Seperti itu Yang dikatakan Tuhan Katakan amen Ya Apa itu integritas Integritas artinya Memegang dengan Setia Dan Teguh Ya Memegang dengan Setia dan Teguh Setiap prinsip moral Dan etika Kualitas yang utuh Tidak terbagi Tidak bermuka Dua Itulah integritas Memang agak panjang Tapi gak apa-apa Kita belajar Memang maknanya itu Dalam sekali integritas itu Ya Setia Memegang dengan setia Dan teguh Setia itu dapat dipercaya Dapat diandalkan Teguh bahkan Sampai selesai Sampai finishing Tidak Sampai tuntas Sampai selesai Tidak setengah-setengah Dalam mengerjakannya Teman-teman Apa yang dipercayakan Di tanganmu Kalau engkau masih studi sekarang Belajarlah Muliakan Tuhan Dengan studimu itu Layani Tuhan Layani sama teman-teman Bantu Untuk bisa sama-sama belajar Semakin Pribadi lebih baik lagi Seperti itu Memiliki karakter Yang berkenan kepada Tuhan Ya Teguh Prinsip-prinsip moral Prinsip-prinsip kebenaran firman Kau menjadi Anak muda yang berbeda Bukan berbeda karena aneh No Tapi berbeda karena value Karena kalian memegang Dan menghidupi Sebuah nilai kebenaran firman Moral Kita ini beda Dengan dunia ini Karena kita Bukan dari asal dari dalam Tapi Keluarga kenagatan kita Adalah kerajaan surga Allah yang memanggil kita Allah yang memilih kita Katakan amin Ya Kualitas yang utuh Tidak terbagi Tidak berbagi Tidak terbagi Maksudnya apa Jadi kalian hanya punya Satu Tuhan Satu iman Satu baptisan Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tidak ada yang lain Kita hanya menyembah Allah yang satu Esa Yesus Tuhan Yesus Kristus namanya Tidak ada yang lain Dan tidak mau membagi Tidak mau Menggantikan Tidak mau Ya Dengan yang lain Menggantikan Yesus Dengan yang lain Apapun Konsekuensinya Dia yang paling berharga Jika kau pegang Yang satu ini aja juga Lihat apa yang bisa Tuhan lakukan Dalam hidupmu Dia bukan hanya Menyertai Dia akan membawamu Mengalami Kemuliaannya Menjadi tanda Kemuliaannya Katakan amin Come on Katakan amin Kamu akan menjadi Seperti itu Kalau gak mau Rugi Ya Ini harus diresponi Teman-teman Ayo Bukankah ini hal yang baik Kamu gak mau jadi Seperti hal itu Enggak kan Mau kan Jadi tolong diresponi Kodavit ini bukan untuk Kodavit sendiri kok Just for you Kodavit berdoa Mempersiapkan ini juga Just for you To prepare Untuk mempersiapkan Anda Semua masa depan Gereja Ya Seperti itu teman-teman Dan tidak membuka dua Lanjutkan Selain itu Berarti juga Integritas Satunya kata Dan perbuatan Apa yang kita dengar Apa yang didengar Daripadamu Apa yang dilihat Daripadamu Itu satu adanya Sama Tidak berbeda Ya Itulah integritas Kalau orang dengar Orang tuamu dengar Anaknya Anak Ya kamu lah dirimu sendiri Anak Ini anaknya dia Orang tua kita Yang dilihat di rumah Seperti apa Yang didengar di luar Bagaimana Sama enggak Ayo Ini firman Tuhan juga Berfungsi sebagai cermin Untuk kita Bercermin kan Apakah kita hidup Di dalam prinsip Kualitas Seperti yang Tuhan Kehendaki Punya integritas Apa yang didengar Apa yang dilihat Itu satu adanya Tidak ada perbedaan Sama Itu dia Lalu apalagi Siapa kita Ketika tidak seorang pun Melihatnya Apakah kita masih Dalam kebenaran Ketika kita sendirian Coba Tes Jika engkau ada Di satu tempat sendirian Entah dimana Satu tempat itu Rumah Kamar Atau di kamar mandi Atau dimana tempat Hutan Atau lagi camping Atau lagi mana aja Jika engkau Sendirian disana Apa yang engkau Lakukan Apa yang kira-kira Tuhan dapati Daripada hidup kita Apakah kita berdosa Di hadapannya Di tengah-tengah orang Tidak melihatnya pun Tapi bukankah Allah Yang melihat Tidak ada yang tersembunyi Karena dia Allah yang mahatau Bagaimana kita dapat Lari dari hadapan Tuhan Kata pemasmur Kita gak bisa dapat Gak bisa jauh Daripada Tuhan Mau naik ke ujung langit Pun Tuhan disana Mau sampai turun Ke dunia orang pati Pun engkau disana Kata mas murdaud Kita gak bisa Lari jauh Daripada Tuhan Sehingga Come on teman-teman Mari Kita hidup Di hadapan Tuhan Kita akan pertanggung jawaban Hidup kita Bijaksanalah Perhatikan bagaimana Kita hidup Miliki integritas ini Ayub punya integritas Dua kali Disampaikan Bahkan di akhir Ya Nanti kita akan Baca itu Ayat-ayat itu Terbukti Iman kesetiaannya Tuhan pulihkan Bahkan Tuhan Bela Nanti teman-temannya itu Berkata tidak benar Justru Tuhan akan menghukum mereka Hanya jika Ayub Yang mendoakan mereka Meminta pengampunan Padahal Tuhan-Tuhan berkenan Dan Tuhan melakukan Sesuai dengan permintaan Ayub Dipulihkan Bahkan keadaan Ayub Dua kali lipat Dikembalikan semua Dia kehilangan segala-galanya Kita baca tuh Tak habis-habisnya Kan Ayub Yusuf Maren Bagiin di firman yang minggu lalu Wah sudah jatuh Ketingpatangga Digigit anjing Dan semuanya Istilahnya Apa itu Tidak Tidak ada jedanya Orang ini Laporan begini Laporan begini Habis lenyap Anak-anaknya pun mati Harta benda semua Unta Kambing domba Dan semuanya Dalam sekejap lenyap Hanya satu saja Coba Teman-teman jaga iman kita Kepercayaan kita Itu yang paling berharga Sebab Ketika kita menjaganya Seperti biji mata ini Maka Itu akan sangat berarti sekali Buat apa kita memperoleh Seperti dunia Ketika kita kehilangan Kepercayaan Dipercaya Tuhan Dan dipercaya sesama Jaga itu Kepercayaan orang tua Kepadamu itu jaga Orang tua sudah invest Sudah bekerja Seperti ini Untuk pendidikanmu Jangan sia-siakan pengorbanan Jangan sia-siakan pengorbanan dia Perjuangannya dia Daripada Tuhan Jangan sia-siakan pengorbanan dia Jangan sia-siakan pengorbanan dia Jangan sia-siakan pengorbanan dia Keperkuasaan Ini dia Ini pakar diapui dunia ini Anak Tuhan pendeta ini Tapi buku-bukunya Tapi apa yang dia tulis dan ucapkan Itu menjadi pengajaran Tentang kepemimpinan leadership Yang sangat luar biasa Seperti itu teman-teman Ada ilustrasi yang David mau ceritakan Bagi kita semua Menunjukkan betapa pentingnya Menjadi fondasi hidup seseorang Seorang gak punya fondasi ini Habis Tinggal tunggu waktu aja Orang itu Lenyap Tak ada sisa Permapaan ini adalah Sebuah pentingnya Sebuah fondasi Pada rumah Atau sebuah bangunan Bahkan Kalau kita mau pelajari 50% waktu Di pembangunan Sebuah building Gedung Atau rumah Hampir lah Yang gak tepat Hampir 50%nya Itu untuk membangun fondasi Kenapa? Karena kekuatan bangunan Yang berdiri diatasnya Itu ditentukan olehnya Kalau fondasinya gak kuat Kena banjir Kena goncangan apa Kena angin Bisa Rubuh Dan besar kerusakan rumah itu Mengerti? Jadi ini penting sekali Jadi makanya ini fondasi Ini firman Tuhan Memersiapkan masa depanmu Penuh dengan harapan Seperti kata Tuhan Engkau tidak akan ada Bisa tangan manusia Menghentikanmu Jika Allah Di pihakmu Kenapa Allah di pihak kita? Karena kita hidup Dalam kebenaran Karena kita punya Integritas Jaga reputasi Tuhan Dan gereja Taukah kau berdiri itu Di hadapan Tuhan Juga Kamu pakai baju Gereja Mawar Syaron Jangan hindakan Dan jangan kau Rusak Nama yang baik Yang mulia Nama Tuhan Dan gereja Yang kudus Oleh karena Mungkin perbuatan Mungkin perkataan kita Mungkin apa yang kita lakukan Please Miliki yang satu ini Hidupmu tak akan pernah sama lagi Yang mengerti katakan amin Ya puji Tuhan Haleluya Integritas Akan membuat Orang lain Percaya kepada kita Well Really Modal terbesar manusia Adalah Reputasi Atau kepercayaan Detik kita kehilangan Lenyap semuanya Tapi ketika kita menjaganya Sedemikian rupa Oh Itu menjadi modal Yang paling berharga Kita gak punya Harta benda Sejumlah banyak orang Sejumlah sebanyak apa gitu ya Kalau kita menjadi orang percaya Orang percaya sama kita Dia bisa mempercayakan segalanya Hidupnya bahkan pada kita Sampai segitunya Ya Jadi itu penting Ya Integritas membuat orang lain Percaya pada kita Sehingga integritas itu Menjadi faktor yang sangat penting Untuk sebuah hubungan Teman-teman Kalau engkau mau Ya Menemukan Mencari dan menemukan Ditemukan Ya Ini belum saatnya Beberapa Tapi Prepare Out the way Pasangan hidup Milik yang satu ini Orang tuamu Itu punya nama baik Punya reputasi Bersyukurlah engkau Jika punya orang tua Yang punya reputasi Kepercayaan Nama baik Karena orang itu Pernikahan itu Kadang di Indonesia ini Masih memikirkan Bibit-bibet Bobot Dari keluarga apa Dari meni Blah-blah Kelatar belakang semuanya Tapi kalau semuanya Baik percaya Uh Anda beruntung Hidup Tinggal Di dalam keluarga Yang takut akan Tuhan Amen Mengerti sampai sini Amen Ya Mulailah dengan hidupmu Anak muda Haleluya Pengaruh akan membawa Seorang demi seorang Memberi hak Untuk kita pimpin Nah ini dia Kalau kita bisa dipercaya Orang itu akan memberi dirinya Dengan sengaja Untuk memberi dirinya Untuk dipimpin Oleh kita Engkau Engkau memberi pengaruh Engkau akan memimpin mereka Dan pimpinlah mereka Kepada kebenaran Karena engkau adalah Murid-murid Yesus Murid Yesus Definisinya singkat Murid itu apa Membawa orang-orang itu Mengikut Yang kita ikut Yesus Namanya Hidup di dalam jalan-jalan Yang ditunjukkan Yang mengerti katakan Amen Yes Haleluya Puji Tuhan Oh haleluya Integritas juga Membawa perkenanan Tuhan Bagaimana pemakaian Tuhan Yang atas hidup kita Apakah kita dipakai Untuk pekerjaan mulia Atau yang kurang mulia Perhatikan bagaimana Engkau hidup Apakah engkau Memegang prinsip Integritas ini Saleh Jujur Dapat dipercaya Takut akan Tuhan Menjauhi kebenaran Menjauhi kejahatan Lihat Itu dia Ayub punya hidup Yang seperti itu Tuhan pun Enggak Enggak khawatir Ketika dia ngomong Sama iblis Dan iblis Oh ya tenang Benar Tuhan Nah kamu gini Ayo coba Ambil yang apa Silahkan Ada di tangan Tapi jangan sentuh hidupnya Nyawanya Habiskan Semuanya habis Sonyap Semua Tapi dalam hal itu Ayub tidak berbuat dosa Di ayat 22 tadi Dalam kesemuanya itu Ayub berkata benar Tidak berdosa Di hadapan Tuhan Tuhan yang mengambil Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah namanya Itulah yang keluar dari mulutnya Di tengah-tengah Bertubi-tubi Orang laporan Semuanya habis lenyap Diambil semua Daripada dia Orang yang terkaya Di wilayah timur Jadi zero Tidak punya apa-apa Dalam hal itu Imannya tidak goyah Perhatikan bagaimana Orang istimewa ini Tuhan banggakan Disebut lagi Diulangi lagi Diat delapan Dibanggakan Come on Army of God Oh haleluya 2 Timotis 2 Ayat 21 Baca Ini ayat firman Tuhan Yang akan kita juga belajar 2 Timotis 2 Ayat 21 Jika seorang Menyucikan dirinya Dari hal-hal yang jahat Ia akan menjadi Peragot rumah Untuk maksud yang mulia Ia dikuduskan Dipandang layak Untuk dipakai Tuhannya Dan disediakan Untuk setiap Pekerjaan apa Yang mulia Itu ayat 2 Timotis 2 Ayat 21 Dicatat ya Kita ini Menjadi seperti apa Bagaimana kita hidup Menentukan Kalau kita hidup Punya integritas Kita itu seperti Perabot di dalam rumah Yang dipakai Tuhan rumah itu Untuk Pekerjaan yang mulia Seperti itu Bukan untuk Pekerjaan yang hina Lihat Ingat kebenaran Prinsip firman Tuhan ini Itu akan Memperlengkapi engkau Meneguhkannya juga Di masa depanmu Akan menjadi seperti apa Di tangan Tuhan Ya Beberapa poin David mau share Mengapa kita perlu Integritas Yang pertama Why We need integrity Yang pertama Integritas menunjukkan Kualitas hidup kita Di hadapan Tuhan Ya Integritas menunjukkan Kualitas hidup kita Di hadapan Tuhan Apakah kita sebagai anak Apakah Kalau kita ini anak Tuhan Apakah kita seperti Like father like son Seperti bapak kita Di surga Yesus Tuhan Melalui putra tunggalnya Yesus Tuhan Yesus itu Penuh kasih Tuhan Yesus itu Bagaimana dia hidup Ajaran-ajarannya Apakah kita Berani Untuk mengaku Sebagai anak Tuhan Jika kita tidak Hidup di hadapan Tuhan Ya Menunjukkannya Dengan benar Pikirkan itu Jemaat Army of God Kalau kita sebagai hamba Sebagian Anda Ada pelayan Tuhan Melayani Bagus Puji Tuhan Tuhan juga datang Untuk melayani Bukan dilayani Engkau berarti Satu langkah Lebih maju Daripada yang lain Ayo yang lain Jangan ketinggalan Disini Di open seluas-luasnya Untuk melayani bersama Ada banyak orang Yang membutuhkan Kasih Tuhan Meluruh lantangan Melalui hidup kita Tuhan melayani mereka Melalui engkau Tapi Berapa banyak melewatkan Tidak mengerti Hati Tuhan ini Sayang sekali Ayo Integritas Kenapa kita perlu Karena integritas Menunjukkan kualitas Hidup kita di hadapan Tuhan Sebagai hamba Hamba itu yang setia Dan berkenan Kepada Tuhannya Seperti prajurit Kepada komandannya Kita mengejar yang terutama Dalam hidup Perkenanan Tuhan Apa kata orang Bukan apa kata manusia Sia-sia Ada banyak anak muda Itu selalu pencitraan Pokoknya selfie Wah Foto-foto dimana Buat apa Akan jadi sia-sia Cari Cari ujian manusia Manusia itu Tahu tempe Pagi Tahu Siang tempe Atau Tidak usah pagi siang Sesaat aja Ingat yang dialami Tuhan Yesus Tuhan Yesus dielulukan Masuk Yerusalem itu Tapi keesokan harinya Salipkan dia Orang-orang itu berteriak Lihat Jangan harapkan Pujian manusia Pengakuan dari manusia Cari Kata Tuhan Perkenanannya Dalam hidupmu Ya Yang kedua Integritas menentukan Masa depan kita Integritas menentukan Masa depan kita Tuhan yang menjaminnya Jika kita hidup Sesuai dengan firman Kebenaran Menentukan masa depanmu Hay anak muda Engkau tidak punya yang satu ini Masa depanmu Madesu Masa depan Suram Maaf ya Apa yang bisa diharapkan Dengan seorang yang tidak bisa dipercaya Yang tidak punya integritas Apa ya Bisa diharapkan Tidak ada Nothing Hidupnya sia-sia Hidup pun Istilahnya Mati selagi hidup Tidak berguna Yuk Bangun Hidup kita Lalu apalagi Mengapa kita memerlukan integritas Integritas menguatkan Kesaksian kita Integritas menguatkan Kesaksian kita Sehingga perkataanmu itu Orang dengar Perhatikan Tidak hanya sambil lalu mereka Karena hidupmu Punya nilai Punya value Ya Seperti itu Orang yang punya integritas Menjadi contoh dan teladan Jangan hidup Mereka yang Tidak punya integritas Itu hidup seperti orang farisi Bisanya ngomong doang Orang farisi Tahu firman Tahu kebenaran Tapi hanya berhenti Di otaknya Di pengetahuan Tapi mereka bukan pelaku firman Jangan yang seperti itu No Jangan tiru yang seperti itu Tapi Menjadi integritas Kita melakukan Kita hidup di dalamnya Pengajaran kita Orang ucapan Perkataan kita pun Berisi Karena kita hidupi Ya Itu dia Hidup yang jadi inspirasi Itu kayak gitu Ada empat Poin lagi Yang Godavid Akan bagikan dengan empat ini Godavid selesai Empat poin itu adalah Bagaimana membangun integritas Kita sudah tahu sekarang Why we need integrity Mengapa Kita perlu integritas Ada tiga Tadi sudah saya sampaikan Tapi sekarang next Maju lagi How To achieve it To make it To have it Bagaimana Memiliki integritas Yang pertama Menguasai seluruhnya Menguasai seluruhnya Ayatnya di 1 Korintus 9 Ayat 27 Tetapi aku melatih tubuhku Dan menguasainya seluruhnya Supaya sudah memberitakan Ini pada orang lain Jangan aku sendiri Ditolak Ya Bagaimana kita menguasai diri Seluruhnya Lakukan berulang-ulang Konsisten Persisten Tepat Tidak menyimpang Tidak kurang Tidak lebih Tepat Konsisten Lakukan berulang-ulang Apa yang kita lakukan berulang-ulang Itu akan Nempel Akan jadi Akan luar biasa Analoginya sederhana saja Godavid sendiri Suka nyetir Ya Beberapa diantara teman-teman Kalau pernah Godavid setirin Asik pokoknya Ya Suka nyetir Tapi bagaimana bisa nyetir Seperti itu Karena berulang-ulang Banyak jam terbang Banyak perjalanan sudah Jakarta, Surabaya, mana Terus banyak Jauh-jauh ya Asik-asik saja Godavid suka Tapi dulu Awal-awal You know Kamu tahu Waduh Rasanya juga Takut Maju Nampir tidak mundur Ini nyampe tidak ya Waduh Kanan-kiri Ya Takut banyak keraguan Seperti itu Awalnya takut dan kaku Tidak bisa relax Kak Ini Oh apa Ya itu tegang Tegang Gimana gitu Tapi ketika sudah melakukannya berulang-ulang Jam terbangnya banyak Sudah menempuh perjalanan ribuan kilo Katakanlah gitu Ya Maka kita bisa enjoy menikmati setiap perjalanan Bahkan Enjoy sekali Seperti itu Bahkan bukan hanya kita enjoy menikmati Orang-orang bersama kita pun Akan enjoy menikmati perjalanan Bersama dengan kita Yang mengerti katakan amin Jadi Bagaimana Lakukan berulang-ulang Apa yang kita lakukan Sebuah value tadi Sebuah value Integritas tadi Ya Saleh jujur Takut akan Tuhan Menjauhi kejahatan Karakter Kristus Sifat Kristus Kasih Dan semuanya Lakukan itu berulang-ulang You will become Kamu akan menjadi seperti itu Yang kedua Teladankan karakter yang konsisten Tidak berubah-ubah Teladankan karakter yang konsisten Usahakan jika perlu perjuangkan Untuk tidak jatuh bangun Tetapi tetap kuat Dengan mengandalkan Tuhan Lihat tuh Teladankan karakter yang konsisten Dunia ini jarang Biar itu muncul didapati Daripada anak-anak Tuhan Konsisten Usahakan itu Bukan hanya usahakan Karena anak-anak usaha Aduh sudah sekedarnya No asal No Perjuangkan Bukan hanya usahakan Never enough Tidak pernah cukup Perjuangkan Fight Kalau kita belum perjuang Belum fight Ya Tidak bisa Pasti akan jatuh bangun Tetap kuat dengan mengandalkan Tuhan Bisa I can do all things All things Through Christ Who give me strength Kita dapat melakukan segala perkara Di dalam Allah yang memberi kuatkan kepada kita Katakan amin Yes Yang ketiga Gunakan komunikasi yang jujur Apa adanya Gunakan komunikasi yang jujur Apa adanya Aplikasi sederhana Belajar terbuka Dan tidak melebih-lebihkan Belajar terbuka Berterbukalah dengan orang tuamu Just money Terbukalah dengan pemimpin-pemimpin CG-mu Mereka adalah pemimpin yang Tuhan angkat Ada otoritas di atasnya Yang berjaga-jaga atas jiwamu Tanpa kau menyadarnya Mereka berdoa Menyebut namamu di hadapan Tuhan Hormati orang-orang demikian Terbukalah dengan mereka Mereka yang menjaga hidupmu Gembala itu penjaga domba Itu panggilan yang mulia Belajar Trust Jangan berbohong Menyembunyikan sesuatu Buat apa Yang ditutupi pun Akan terbau Akan tercium Kalau itu busuk Waktu aja Buat apa kita itu Jauh-jauh daripada Tuhan Tidak hidup dalam kebenaran Menutup-nutupi Kita berdarah-darah Terbentur-terbentur Babak belur Itu setelahnya Toh akhirnya Kita pun di akhirnya Akan datang kepada Tuhan Karena hanya Tuhan sajalah Pertolongan kita Dia yang sanggup memulihkan kita Mengubahkan, menyelamatkan Menghibur, menyembuhkan Ya Tuhan akan terbuka tangannya Nak sakit ya Dia akan mebebat lukamu Mengobati sakitmu Tapi kan kita Bawa belur dan berdarah-darah Ngapain? Tidak perlu seperti itu Miliki integritas sekarang Hidup kudus Hidup benar Di hadapannya Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang patut dipuji Kebajikan Semua yang manis Adil Itu pikirkan semuanya Itu lakukan semuanya Itu Gitu dong Ya Tepat janji Tepati janji Orang yang tidak tepat janji Sulit dipercaya Jadi tepatilah janjimu Jangan menghindar Atau lari Artinya tidak bertanggung jawab Tanggung jawab itu bukan sekedar Berani menjawab Tapi berani menanggung juga Hayat anak muda Jika engkau bertanggung jawab Jangan sekedar di bibir saja Ringan perkataanmu Tapi berani menanggung Orang akan angkat topi Dan respek Atas hidup orang seperti itu Walaupun masih muda Timotius itu masih muda Dimuridkan Paulus Tapi mengembalakan 60 ribu jemaat Ephesus Sehingga ada tertuliskan Paulus pada Timotius Surat Timotius itu Janganlah orang Menganggap engkau rendah Karena engkau muda Jadilah teladan Dalam iman Dalam perbuatan kesucian hati Kasihmu Dan bla 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 Jadilah seperti itu Itu dia Army of God Yang keempat Bagaimana Membangun integritas Mengizinkan roh kudus Menuntun hidup kita Mengizinkan roh kudus Menuntun hidup kita Tidak ada jalan lain There is no other way There is no Just one Seperti surga Jalannya hanya satu Lewat Yesus Kristus Tidak ada jalan lain ke surga Tidak ada jalan lain juga Untuk kita Hidup di dalam integritas Kita Takkan mampu Dengan kekuatan kita Sendiri Daging ini Lemah Roh penurut Betul Tapi daging lemah Jika kita tidak Menguasai diri kita Kita pun akan jatuh bangun Tapi ketika kita Mengandalkan roh kudus Mengandalkan Tuhan Kita akan tetap Kuat dan bertindak Itulah anak-anak Tuhan Ya Yohanes 16 E13 Roh kudus akan menuntun Hidup kita Dalam kebenaran Karena roh kudus Adalah roh kebenaran Yohanes 16 E13 Berkata demikian Tetapi apabila Ia datang Yaitu roh kebenaran Ia akan memimpin Kamu ke dalam Seluruh kebenaran Sebab ia Tidak akan Berkata-kata Dari dirinya sendiri Tetapi segala sesuatu Yang didengarnya Itulah Yang akan dikatakannya Dan ia Akan memberitahukan Kepadamu Hal-hal Yang akan Datang Si Roh kudus Satu-satunya Penolong kita Setia Diutus Bapak Buat kita Menyertai kita Menguatkan kita Menghibur kita Memberikan hikmat Pengertian Kekuatan Kasih karunia Bahkan hal-hal Yang akan datang Diberitahukan Kepadamu Sehingga kita Tidak perlu Terjatuh Karena kita bisa Oh Ada lubang Roh kudus yang berbicara Belok kanan Belok kiri Dijagai setiap langkah kita Amen Haleluya Ravid selesai Empat poin itu Ravid bagikan Pada anda semua Untuk memiliki Jadi Ravid bukan hanya Mengejar tentang Apa itu integritas Why we need Integritas Tapi how Bagaimana kita Memilikinya Itu akan Mempersiapkan Masa depanmu Gilang-gemilang Penuh Kemenangan Penuh Kemuliaan Yang mau terima Katakan Amen Haleluya Puji nama Tuhan Selamat menikmati